Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anjali Tayan Seinuk dengan NIM 2003020068, jurusan administrasi bisnis dari kelas 1C, semester 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Jendara Kupang. Tujuan saya yang membuat video ini adalah, ini memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar sosiologi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu sosiologi. Sosiologi adalah studi sistematis dan ilmiah tentang perilaku manusia, kelompok sosial, dan masyarakat. Sosiologi memeriksa kekuatan struktural dan kelembagaan yang membentuk kehidupan sehari-hari, perilaku, dan nilai-nilai sosial kita, dan juga dapat melihat bagaimana kita membantu menciptakan struktur dan institusi sosial tersebut. Mungkin sosiologi Peter Berger mengatakannya dengan sangat baik ketika dia menulis, sosiologi bukanlah praktik tetapi payah untuk memahami. Ini mengharuskan sosiologi dapat melihat peristiwa sehari-hari sedikit berbeda dari cara kebanyakan orang. Selanjutnya menemukan sosiologi. Komunitas, bangsa, dan banyak organisasi lain, beberapa di antaranya melampaui batas negara ini. Sosiologi, ilmu sosial, dan perilaku lainnya serta disiplin terkait sosial keharusan, membenarkan kita dari hewan lain, dan meskipun itu terkait dengan kelangsungan hidup, itu juga melampaui dorongan biologis atau naluriya belaka untuk bertahan hidup. Saling ketergantungan antara masyarakat dan individu ini adalah fokus utama sosiologi, dan untuk memahaminya diperlukan pengembangan imajinasi sosiologis. Selanjutnya, sosiologis imajinasi. Semua ilmu sosial dan perilaku berfokus pada perilaku orang dan berusaha menjelaskan, setidaknya sampai batas tertentu, apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka melakukannya, dan mengapa mereka melakukannya. Namun, setiap disiplin memiliki penekanan dan fokus utama yang berbeda yang membedakannya dari yang lain. Menurut Carlos Wright Mills, tahun 1959, berpendapat bahwa hal ini mengharuskan kita memahami hubungan antara sejarah dan biografis. Hubungan penting ini sering diabaikan, tetapi penting untuk pemahaman sosiologi karena menempatkan perilaku individu dalam konteks sosial yang lebih luas. Selanjutnya, masalah pribadi versus masalah sosial. Imajinasi sosiologis memungkinkan kita untuk melihat bahwa hubungan penting antara masalah pribadi yang mempengaruhi individu, misalnya menjadi alkoholik, dan masalah sosial yang mencerminkan masalah bagi seluruh masyarakat, misalnya alkoholisme. Perbedaan ini merupakan komponen penting dari sosiologi karena memungkinkan kita untuk melihat secara umum dan khusus. Sosiologi mempelajari pola perilaku untuk menarik kesimpulan umum tentang masalah sosial yang melampaui efek masalah atau masalah pada individu tertentu. Misalnya, meskipun alkoholisme mungkin memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi pencantung alkohol. Sosiologi berfokus pada masalah alkoholisme yang lebih besar dan dampaknya terhadap masyarakat. Alkoholisme dan bentuk penyalahgunaan alkohol lainnya dan masalah sosiologis lainnya. Ini bukan untuk mengatakan bahwa sosiologis tidak peduli tentang individu dan kehidupan mereka, tetapi penekanan untuk sosiologi adalah pada cara individu berhubungan dengan orang lain, polisi masyarakat dalam masyarakat, dan saling ketergantungan antara masyarakat dan individu. Seperti yang dicatat dalam contoh alkoholisme, salah satu tujuan sosiologi adalah untuk mengidentifikasi dan memahami pola umum perilaku sosial dengan mempelajari tindakan individu dan kelompok tertentu. Akibatnya, studi sosiologi, kita tahu bahwa kebangsaan, ras, usia, jenis kelamin, orientasi seksual, preferensi politik, agama, dan sejumlah faktor sosial lainnya sangat mempengaruhi sudut pandang dan tindakan kita. Namun, dalam membuat generalisasi, kita harus berhati-hati agar tidak menjadi mangsa generalisasi yang berlebihan yang dapat secara serius merusak pemikiran kita dan mengaburkan pemahaman kita. Pertimbangan beberapa cara kita berpikir dan bertindak terhadap orang berdasarkan ras, usia, jenis kelamin, kelas sosial, dan karakteristik lainnya dan bagaimana pikiran, tindakan ini berpotensi merusak dan bahkan berbahaya. Selanjutnya, memahami kehidupan dan masyarakat global. Salah satu konsekuensi sosial paling signifikan dari abad ke-20 adalah transformasi dunia terpisah, negara-negara yang dengan sejarah, budaya, dan pengalaman sosial yang unik menjadi desa global yang besar. Globalisasi mengacu pada keterkaitan diantara orang-orang di seluruh dunia. Yang dimaksud di sini adalah proses di mana barang, informasi, orang, uang, komunikasi, mode, atau bentuk budaya lainnya bergerak melintasi batas negara. Selanjutnya, mengenali keberagaman. Bayangkan sebuah dunia di mana setiap orang persis sama seperti semua orang mirip, bertindak sama, berbicara sama, dan berpikir serupa. Betapa dunia yang sederhana dan tidak menarik itu. Meskipun terkadang menyenangkan berada di sekitar orang-orang dengan latar belakang dan minat yang sama, dunia ini jauh lebih kompleks dari itu. Kita hidup di dunia di mana keragaman memang bumbu kehidupan. Globalisasi telah meningkatkan mobilitas di banyak tempat menyediakan musai sosial orang-orang dari latar belakang ras dan etnis yang berbeda kebangsaan, agama, dan budaya. Selanjutnya, sosiologi dan berpikir kritis. Berbicara secara sosiologis adalah bentuk berpikir kritis yang melibatkan penelayan ide, pernyataan, dan informasi secara objektif. Ini memerlukan pendefinisian masalah melihat di bawah permukaan ide yang umum dipegang, mempertanyakan asumsi, menganalisis bukti secara logis dan sistematis, mengenali bias, menghindari reaksi spontan emosional terhadap masalah dan argumen, dan juga mengembangkan toleransi untuk hal tertentu. Sederhananya, pemikiran sosiologis melibatkan mengajukan pertanyaan dan mempertanyakan jawaban. Ini membutuhkan melihat lebih dekat pada dunia sosial kita. Selanjutnya, mencermati lebih dekat segala sesuatu yang tidak perlu seperti yang mereka lihat. Subjek sosiologi adalah apa yang mereka lakukan dalam kelompok, organisasi, dan masyarakat pokok bahasan yang akrab bagi kita semua. Sayangnya, banyak dari pemahaman kita tentang dunia sosial sangat individual dan terbatas pada pengalaman pribadi, deses-desus, dan peraduga kita tentang cara berpikir dan cara yang mungkin kita inginkan. Selanjutnya, perubahan iklim sosial sebelum industri, masyarakat Eropa dicirikan oleh sistem feodal yang terdiri dari tuan tanah kaya yang memiliki rumah besar dan sejumlah besar petani atau budak yang mengelola tanah dan dengan demikian secara ekonomi terikat pada para tuan dan rumah mereka untuk penghidupan. Saat para bangsawan meninggal, terlantar, atau saling mengusir dari tanah mereka, Manor dibagi menjadi pertanian kecil yang digarap oleh pemilik baru dan keluarga mereka dan juga desa-desa kecil dengan kelas berdagang yang mencul dan dikembangkan sebagai pusat ekonomi dan komunitas sosial yang penting. Selanjutnya, perubahan iklim intelektual. Para sarjana sering menggambarkan abad ke-18 sebagai zaman menalar atau pencerahan karena selama ini budaya barat muncul menjadi era baru pemikiran sosial. Selama beberapa abad dan sebagai hasil dari banyak perjuangan, cara dominan menjelaskan peristiwa sosial bergeser dari teologis keilmiah. Daripada mengaitkan perilaku manusia dan sosial dengan kekuatan supranatural, orang mencari penjelasannya logis, rasional, dan sebab akibat. Akibatnya, universitas menggantikan gereja sebagai sumber utama ilmu pengetahuan. Selanjutnya, awal dari sosiologi Eropa. Ada beberapa karya serjana abad ke-19 memberikan dasar bagi sosiologi sementara, salah satunya adalah Agusti Comte yang sering disebut sebagai pendiri sosiologi. Agusti Comte dibesarkan setelah revolusi Perancis mengemati gejolak sosial di negara asalnya. Dia dipercaya bahwa pendekatan ilmiah baru untuk memencahkan masalah yang sedang melanda di Eropa mungkin juga dapat diterapkan pada studi tentang masyarakat. Dia menciptakan seistilah sosiologi dan menulis filsafat positif, pendekatan sosiologis sistematis pertama untuk mempelajari masyarakat. Ilmu baru Comte menekankan positifme, penggunaan observasi, perbandingan, eksperimen, dan metode sejarah untuk menganalisis masyarakat. Selanjutnya, sosiologi melintasi Atlantik. Seperti di Eropa, perumahan industrialisasi dan urbanisasi yang pesat serta masalah-masalah sosial yang menyertai memberikan dorongan bagi perkembangan sosiologi di Amerika Serikat. Sosiologi Amerika membangun dan memperluas teori dan gelasan para pendiri sosiologi Eropa. Selanjutnya, sosiologi kontemporer. Kontribusi teoritis dan metodologis dari para sarjana ini kemudian dikenal sebagai Chicago School dan menyediakan sosiologi dengan interaksionisme simbolik salah satu dari tiga utama perspektif teoretis yaitu sudut pandang atau cara tertentu dalam memandang sesuatu yang mendominasi sosiologi saat ini. Dua lainnya adalah fungsionalisme struktural dan konflik. Ketiga perspektif utama ini berfungsi sebagai paradigma, kumpulan asumsi, dan ide yang memandu pertanyaan penelitian, metode analisis, dan interpretasi dan pengembangan teori. Selanjutnya, perspektif interaksionis simbolik Perspektif interaksionis simbolik memandang makna sosial sebagai timbul melalui proses interaksi sosial. Interaksionisme simbolik kontemporer bertumpu pada tiga premis dasar, yaitu perspektif teoretis utama dalam pandangan sosial terbagian dan setuju yaitu yang pertama tentang masyarakat, yang kedua konsep dan ide utama, yang ketiga kekuatan, yang keempat kelemahan, yang kelima interaksionisme simbolik, yang keenam fungsionalisme struktural, dan yang terakhir kontek. Para pendukung perspektif ini sering disebut sebagai perspektif interaksionis terlibat dalam analisis tingkat mikro yang berfokus pada interaksi sehari-hari dari individu dan kelompok dalam situasi sosial tertentu. Tiga konsep utama yang penting untuk memahami pendekatan teoretis ini mencakup simbol-simbol yang bermakna, definisi situasi, dan diri yang memandang kaca. Selain itu, dua jenis penting dari analisis teoretis cocok dengan perspektif interaksionis, analisis, dramaturgi, dan pendekatan pelabelan. Selanjutnya, simbol-simbol yang berarti. Menurut George Hamid, ia menegaskan bahwa proses interaksi sosial yang sedang berlangsung, penciptaan, dan pendefinisian ulang dari simbol-simbol yang bermakna, memungkinkan masyarakat. Simbol yang bermakna adalah suara, objek, warna, dan peristiwa yang mewakili sesuatu selain diri mereka, dan sangat penting untuk memahami interaksi sosial. Selanjutnya, definisi situasi. Definisi situasi mengacu paragraf tembawa. Jika orang mendefinisikan situasi sebagai nyata, mereka nyata dalam konsekuensinya. Sederhananya, orang mendefinisikan realitas sosial melalui proses interaksi, memberi, dan menerima. Selanjutnya, self-looking glass self. Looking glass self mengacu pada garasan bahwa konsep diri individu sebagian besar merupakan cerminan dari bagaimana dia dipersepsikan oleh anggota lain. Selanjutnya, analisis dramaturgi. Sebuah kerangka teroritis yang berguna dalam interaksionisme simbolis, analisis dramaturgi menggunakan analogi atter untuk menganalisis perilaku sosial. Dalam pendekatan ini, orang dipandang sebagai aktor yang memainkan peran saat memainkan drama kehidupan. Selanjutnya, pendekatan pelabelan. Sudut pandang teoritis lain dalam interaksionisme simbolik adalah pendekatan pelabelan yang berpendapat bahwa orang-orang melampitkan berbagai label pada perilaku, individu, dan kelompok tertentu yang menjadi bagian dari identitas sosial dan membentuk sikap orang lain tentang tanggapan terhadap mereka. Selanjutnya, fungsi manifest dan laten Sosiologi kontemporer yang menggunakan perspektif fungsionalis struktural membedakan antara fungsi nyata yang artinya konsekuensi yang diharapkan atau diinginkan dari institusi sosial dan fungsi laten yang artinya konsekuensi yang tiap disengaja atau tidak diakui dari institusi sosial. Sebagai contoh, mari pertimbangkan pendidikan yang lebih tinggi. Fungsi nyata yang jelas dari pendidikan pentingnya adalah menyebarkan pengetahuan dan mempersiapkan siswa untuk hidup dalam masyarakat industri yang kompleks. Selanjutnya, disfungsi Dari perspektif fungsionalis, beberapa as pengasyarakat dipandang tidak berfungsi karena mengancam mengganggu stabilitas dan ketertiban sosial. Penting untuk dicatat bahwa fungsional dan disfungsional tidak mewakili penilaian nilai dan tidak identik dengan baik dan buruk. Kejahatan dapat dipandang sebagai disfungsional karena mengancam ketertiban sosial, menyakiti orang, dan menghabiskan banyak uang bagi masyarakat. Sekian dari penjelasan materi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.